Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, Polri menjamin identifikasi jenazah kebakaran depo pelumpang akan dilakukan secara cepat dan teliti. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjan Ahmad Ramadan mengatakan, Tim Disaster Victim Identification Polri saat ini tengah berupaya menyelesaikan identifikasi secepat mungkin. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri, Brikjan Arianto menargetkan, seluruh jenazah dapat teridentifikasi supaya keluarga menerima jenazah yang tepat. Berita kedua, KKB serang aparat gabungan TNI Polri di Intan Jaya. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa, penyerangan tersebut berawal sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Timur, saat pesawat Smart Aviation PK-SNG bermuatan kargo tiba di Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Mimika. Berita ketiga, KPK menyebut terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan jalan tol di era Jokowi. Permasalahan tersebut mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan, hingga pengambil alihan konsesi. Setidaknya, terdapat 12 badan usaha jalan tol atau BUJT belum mengembalikan dana Badan Layanan Umum atau BLU sebesar 4,2 triliun rupiah. Delapan di antaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024. Berita keempat, Ketua IPW siap ditangkap jika tak penuhi panggilan pemeriksaan Polda, Sulawesi Selatan. Penyidik Polda, Sulawesi Selatan, bakal melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi atas nama tersangka mantan PT CLM Helmut Hermawan dalam perkara pemalsuan keterangan produksi Pasal 159 Undang-Undang Minerba. Terkait adanya pemanggilan kedua tersebut, Sugeng pun mengaku siap ditangkap oleh Dirk Krimsus Polda Sulsel Kombes Helmi Kuarta Kusuma Putra. Berita kelima, Komnas HAM beritanggapan tegas terkait kasus Mario Dandi. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio kepada D bukan sebuah penyiksaan, melainkan kejahatan pidana. Pernyataan tersebut disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Menurut Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio ini murni sebagai kejahatan pidana. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang diimpun tim Redaksi Rek News. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya!